Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah 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 Pada Kesempatan yang berbahagia ini Insyaallah kita akan coba sekarang Membahas Tentang Kisah Rasulullah Yang diambil Atau Referensi Dari Yang akan kita bahas kali ini adalah Dari buku Sirah Nabawiyah Karya Safi Rahman Al Mubarak Yang Diterbitkan oleh Gemma Insani Jadi Kita akan coba Pada beberapa Sesi ke depan mungkin Kita akan Coba Bahas Bahas Tentang Perjalanan Rasulullah Muhammad S.A.W. Ini tentunya Tidak terlepas Dari Salah satu ayat Dalam Al-Quran Dalam Surat Al-Azab Al-Azab Al-Quran 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 Al-Azab Jadi Sesungguhnya Allah telah menurunkan Salah satu Makhluk terbaik Untuk menjadi Contoh Panutan Bagi Kita sebagai umat manusia Bagaimana Kita Menjalani kehidupan Di dunia ini Dari mulai Kehidupan Berinteraksi Atau Dalam kita sering Bilangnya Hablu minan nas Atau hubungan dengan Allah Ataupun Hablu min Allah Bahkan Dalam Sering Banyak Riwayat Sampaikan Bahwa Rasulullah S.A.W. Itu Seperti Quran berjalan Jadi bagaimana Mulyanya Ahlak beliau Sehingga Banyak Tidak hanya Dikagumi Oleh Para Pengikutnya Tapi juga Dikagumi oleh Para musuh-musuhnya Nah Pada Kesempatan kali ini Kita akan Coba Bahas Tentang Seperti apa sih Rasulullah S.A.W. Itu Jadi biar menarik Kan ada Pepatah Yang mengatakan Bahwa Kalau Tidak Kenal Maka Tidak Sayang Jadi mungkin Ada beberapa Di antara kita Yang belum Tahu Tentang Figur Rasulullah 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 S.A.W. Seperti apa Jadi Kita akan Coba sekarang Gambarkan Masih pun Mungkin memang Sebetulnya Penggambarannya Tidak seakurat Yang Aslinya Kenapa Karena Dilarang Dalam Ajaran Islam Rasulullah S.A.W. Dilarang Untuk Digambarkan Dalam Bentuk Gambar Atau Lukisan Tuan foto Kalau sekarang Jadi Kita hanya Bisa Membayangkan Referensi Referensi Riwayat Tentang Gambaran Rasulullah Baik itu Dari Segi Fisik Ataupun Segi Wilku Dan Yang Lainnya Nah Kita Akan Coba Dari Referensi Kitab Atau Buku Yang Kita Ambil Dari Siroh Nabawiyah Karya Dari Sefur Rahman Al Mubarak Furi Kita Akan Coba Sekarang Bahas Tentang Beberapa Gambaran Fisik Beliau Dan Juga Ahlak Beliau Yang Tentunya Menjadi Referensi Kita Bagaimana Kita Menyugah Kesehatan Bagaimana Kita Berberilaku Bagaimana Juga Kita Berinteraksi Dengan Orang Orang Di sekitar Kita Ataupun Bagaimana Kita Juga Bisa Adil Kadang Di antara Kita Sudah Kadang Bingung Apakah Ini Berlaku Tukulur Ini Benar Padahal Sesungguhnya Kita Punya Panutan Punya Acuan Baik Kita Akan Coba Narasikan Bahwa Rasulullah Rasulullah Sallallahu Salam Itu Memiliki Keistimewaan Dan Kesempurnaan Fisik Serta Ahlak Dan Budi Pekerti Yang Sebetulnya Bisa Dikatakan Sangat Sulit Untuk Digambarkan Dari Beberapa Riwayat Sampaikan Bahwa Kesempurnaan Fisik Beliau Itu Sangat Luar Biasa Dari Umu Ma'bad Al-Huzaimah Beliau berkata Tentang Rasulullah Sallallahu Salam Bahwa Bentuk Fisik Beliau Itu Ketika Beliau Melewati Kemah Jadi Umu Ma'bad Ini Salah Satu Penduduk Mekah Yang Memang Kebetulan Beliau Sempat Melihat Ciri-ciri Fisik Rasulullah Ketika Melewati Perkemahannya Dan Umu Ma'bad Ini Menjelaskan Bentuk Fisik Beliau Kepada Suaminya Bahwa Beliau Terlihat Sangat Tampan Berwajah Cerah Bagus Bentuk Fisiknya Badannya Ramping Kepalanya Tegak Dan Tampan Jadi Nah Ini Bagi Teman-teman Kita Banyak Diantara Kita Sekarang Suka Tidak Peduli Dengan Kesehatan Badan Misalnya Kita Tidak Memperhatikan Pola Tidur Kita Tidak Bisa Tidak Adil Dengan Jam Tubuh Kita Karena Sebetulnya Kesempurnaan Fisik Atau Freshnya Fisik Itu Ditentukan Dari Bagaimana Kita Menjaga Pola Hidup Banyak Diantara Kita Sekarang Laki-laki Terutama Misalnya Pada Usia-usia Sudah Matang Sudah Menikah Sudah Punya Anak Sudah Tidak Peduli Lagi Dengan Bentuk Badannya Ada Yang Perutnya Buncit Ada Yang Badannya Kusam Karena Pekerjaan Jadi Karena Memang Ini Padahal Rasulullah Menggambarkan Mencontohkan Bulu Itu Punya Fisik Yang Sangat Bagus Kemudian Badannya Yang Ramping Yang Tegak Dan Juga Sangat Kelihatan Tampan Dan Cerah Kedua Matanya Lebar Dan Hitam Bulu Matanya Lentik Suaranya Agak Parau Jadi Suaranya Itu Kalau Sekarang Mungkin Kita Katakan Serak Serak Basah Agak Parau Itu Lahirnya Panjang Dan Jenjang Lahirnya Jenjang Maksudnya Bukan Panjang Lahirnya Jenjang Matanya Tajam Dan Gelap Kedua Alisnya Bagaikan Bulan Sabit Dan Bersambung Rambutnya Sangat Hitam Apabila Diam Terpancar Darinya Kewibawaan Dan Beliau Itu Bicara Hanya Ketika Diperlukan Saja Dan Katakanlah Jarang Sekali Bicara Bukan Jarang Saya Tidak Pernah Beliau Itu Bicara Asal Yang Gak Ada Maknanya Kalau Tidak Ada Maknanya Mendingan Diam Dan Rasulullah Tidak Pernah Tertawa Beliau Hanya Tersenyum Saja Dia Kelihatan Ginginya Itu Tersenyum Saja Dari Kejauhan Beliau Itu Orang Yang Tampan Dan Paling Elok Dari Dekat Beliau Adalah Orang Yang Paling Bagus Dan Paling Manis Tutur Katanya Manis Dan Berharga Karena Memang Mengandung Banyak Makna Tidak Panjang Lebar Kalau Ngobrol Tidak Terlalu Banyak Ngomong Dan Tidak Terlalu Pendek Jadi Bisa Dikatakan Singkat Padat Postur Tubuhnya Tidak Tidak Sangat Tinggi Tidak Pendek Jadi Beliau Tengah Tengah Mungkin Sekitar 170 Semuanya Memang Hanya Bisa Menerkan Seperti Tinggi Badannya Berapa Punya Dada Yang Bidang Kemudian Beliau Itu Rambutnya Tidak Ikal Tapi Juga Tidak Lurus Jadi Bergelombang Karena Juga Suatu Satu Rasulullah Serasa Berkeringat Di Sisi Aisyah Sehingga Wajahnya Mengelap Sehingga Aisyah Pun Menyenandungkan Syair Abu Kabir Al Hujan Beliau Berkata Bahwa Jika Aku Melihat Keringat Yang Ada Di Wajahnya Dalam Syairnya Ini Ia Bersinar Bagaikan Kilat Yang Melintas Apabila Abu Bakar Melihatnya Ia Berkata Laki Jujur Lagi Pilihan Mengajak Pada Kebaikan Bagaikan Sinar Bulan Purnama Yang Dibuntuti Kegelapan Malam Itu Kurang Lebih Bagaimana Ciri-ciri Fisik Beliau Jadi Kita Mengajarkan Satu hal Pada kita Bahwa Penting kita Untuk Merawat Tubuh Kita Menjaga Penampilan Karena Rasulullah Itu Memang Kelihatan Sangat Luar Biasa Kalau Penjabaran Yang Tadi Disampaikan Di Awal Dan Beliau Itu Tidak Pernah Bau Badan Bahkan Disampaikan Bahwa Keringat Rasulullah Saja Itu Aromanya Seperti Lebih Harum Dari Parfum Yang Paling Harum Saat Itu Kenapa Yang Tidak Mungkin Bau Badan Kalau Memang Badannya Bersih Karena Beliau Menjaga Kebersihan Tentunya Selain Jaminan Sebagai Salah Satu Makhluk Allah Yang Allah Jamin Kesucian Dan Kemuliaannya Nah Kalau Tadi Gemaran Secara Fisiknya Sekarang Kita Bicara Tentang Sedikit Ahlak Dan Kebiasaannya Aisyah Raudi Berkata Tidak Rasulullah Itu Diberi Kesempatan Untuk Memilih Antara Dua Perkara Kecuali Beliau Memilih Yang Termudah Di Antara Keduanya Selama Tidak Mengandung Perbuatan Dosa Jadi Ini Menjadi Referensi Buat Kita Jadi Kalau Kita Memang Memencontoh Rasulullah Kalau Disampaikan Disini Bahwa Ketika Kita Dihadapkan Pada Sebuah Pilihan Ambilah Pilihan Yang Paling Mudah Selama Itu Tidak Perbuatan Dosa Jadi Ini Bisa Menjadi Referensi Buat Kita Beliau Adalah Orang Yang Paling Menepati Janji Suka Belsirat Urahim Jadi Buat Teman Teman Yang Sekarang Menjadi Komer Bahan Ini Kayaknya Tidak Seperti Tidak Produktif Sementara Rasulullah Sendiri Sosok Yang Paling Suka Dengan Silaturahim Orang Yang Sangat Pengasih Dan Penyayang Terhadap Orang Lain Dan Beliau Sangat Jago Berretorika Dalam Artian Mempengaruhi Orang Mengajak Orang Untuk Mengikuti Beliau Tentunya Beliau Beliau Juga Orang Yang Sangat Paling Baik Dalam Bergaul Dan Berlaku Paling Baik Ahlaknya Orang Yang Paling Jauh Dari Ahlak Yang Tercelak Yang Paling Dekat Dengan Orang Yang Katakan Orang Yang Tidak Mampu Bahkan Kalau Sakit Beliau Yang Paling Pertama Hadir Dan Datang Ketika Orang Meninggal Beliau Juga Yang Paling Utama Dan Pertama Mengurus Jenazahnya Kalau Sekarang Kita Suka Berbeda Kalau Pada Orang Orang Yang Lebih Kaya Atau Star Dengan Kita Kita Suka Lebih Apa Bisa Lebih Rajin Dibanding Dengan Orang Orang Yang Tidak Ini Dengan Kita Tidak Di bawah Kita Misalnya Atau Orang Orang Yang Kurang Mampu Kita Melihatnya Itu Bukan Bagian Kiri Tapi Ada Pengurusnya Misalnya Seperti Itu Dan Ada Sebuah Kisah Juga Dalam Suatu Perjalanan Beliau Rasulullah Sallallahu Sallam Memerintahkan Untuk Menyembeli Seekor Kambing Salah Satu Di antara Mereka Berkata Para Sobatnya Aku Yang Menyembelihnya Yang Lainnya Berkata Aku Yang Mengulitinya Yang Lainnya Berkata Lagi Aku Yang Memasaknya Kemudian Rasulullah Berkata Aku Yang Mengumpulkan Kayu Bakarnya Mereka Berkata Pada Sobat Berkata Cukuplah Kami Saja Yang Mengerjakannya Ya Rasulullah Rasul Berkata Aku Tahu Bahwa Kalian Saja Sudah Cukup Untuk Mengerjakannya Akan Tetapi Aku Tidak Suka Untuk Diistimewakan Dari Kalian Semua Karena Sesungguhnya Allah Tidak Suka Melihat Hambanya Diistimewakan Dari Teman Temannya Kemudian Beliau Berdiri Dan Mengumpulkan Kayu Bakar Ini Kebalik Banget Dengan Kita Kalau Kita Selalu Ingin Diistimewakan Selalu Ingin Dimanja Tapi Rasulullah Sendiri Tidak Beliau Menjadi Orang Yang Paling Pertama Memberi Contoh Menjadi Orang Paling Pertama Dalam Hal Apapun Untuk Kita Bareng Bareng Tidak Bisa Meskipun Beliau Memang Dijamin Menjadi Keistimewa Kemuliaan Bahkan Surga Sudah Dijamin Beliau Tidak Terima Kalau Kita Lihat Di Riwayat Riwayat Yang lain Tentang Ibadahnya Terus Itu Bengkak Kaki Karena Ibadah Kalau Kita Kan Gak Ibadah Karena Kakinya Bengkak Karena Sakit Jadi Ini Menjadi Contoh Buat Kita Betapa Beliau Itu Sangat Perhatian Pada Para Sohabatnya Kemudian Kita Coba Ada Salah satu Riwayat Lagi Dari Penurutan Hindun Beliau Berkata Rasulullah Adalah Orang Yang Mudah Tersentuh Perasaannya Selalu Berfikir Tidak Mempunyai Waktu Untuk Berleha Tidak Berbicara Rituali Jika Perlu Banyak Diam Dan Kalau Berbicara Beliau Memulai Pembicaraan Dan Menutupnya Dengan Seluruh Bagian Mulutnya Tidak Hanya Asal Asalan Dengan Ujung Bibir Saja Berbicara Dengan Jawa Miul Kalim Atau Perkataan Singkat Tetapi Mengandung Makna Yang Dalam Jelas Tidak Berlebihan Dan Juga Tidak Menguranginya Lembut Perkataannya Tidak Kasar Dan Tidak Pula Meremehkan Jadi Tidak 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 Ada Sesuatu Yang Keluar Dari Murut Rasul Itu Yang Tidak Mengandung Makna Beliau Juga Selalu Mensyukuri Nikmat Walaupun Sedikit Beliau Selalu Menahan Lisanya Kecuali Padahal Yang Bermanfaat Baginya Mempersatukan Para sahabatnya Dan Tidak Memecah Belah Persatuan Persatuan Menghormati Orang Yang Terhormat Setiap Kaumnya Jadi Meskipun Mungkin Beda Kaum Beliau Selalu Memuliakan Kaum Kaum Yang Lainnya Menghormati Kaum Kaum Yang Lainnya Selalu Bergembira Dan Berahlak Mulia Lembah Lumet Tutur Katanya Dan Tidak Kasar Itu Kurang Lebih Karakter Bagaimana Gambaran Karakter Rasulullah Nah Sekarang Ada Beberapa Kebiasaan Rasul 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 itu sambil jongkok, tidak berdiri kalau sekarang kita kan kadang-kadang asal-asalan juga makan memakai tangan kanan ada beberapa yang disampaikan bahwa gimana kalau kita orangnya kidal ternyata memang itu bisa dilatih jadi itu dari pola kebiasaan, jadi bukan beribawaan sebetulnya, jadi kalau misalnya makan ya harus pakai tangan kanan kemudian juga kalau masuk toilet atau WC beliau pasti mendahulukan setelah membaca doa pasti mendahulukan kaki kiri keluar dari toilet itu dengan kaki kanan nah, itu hal-hal yang memang beberapa gelintir tentang sosok Rasulullah nanti kita akan bahas lagi di sesi berikutnya di podcast berikutnya tentang keistimewaan sosok Rasulullah bagian-bagian yang lainnya demikian, terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati